Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Arafi. Saya dari kelompok 3, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Saya sekaligus moderator pada presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini, kita dimulai dengan tema Diksi atau Pilihan Kata. Nah, kita mereview sebuah modul yang berkaitan dengan tema dengan judul Hubungan Penguasaan Kosa Kata dengan Kesalahan Diksi dalam Kalimat Bahasa Indonesia Mahasiswa BEPA Level Akademik. Penulis Bapak Muhammad Yahya, Ibu Andayani, dan Bapak Unda Haru Sadono. Tahun rilis tahun 2018. Di sini ada profil dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Nafal Arafi. Lalu ada Atala Rehan Pramudita sebagai penyaji materi. Yang kedua ada Ferdinand Devindelio sebagai penyaji. Lalu yang terakhir ada Richard Leonardo sebagai penyaji. Saya akan mulai dengan pendahuluan. Program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau kita sering sebut atau disingkat BIPA. BIPA adalah salah satu upaya untuk menginternasionalisasi Bahasa Indonesia kepada dunia. Tujuan. Tujuan para penutur asing belajar Bahasa Indonesia disesuaikan dengan tongsesnya, konteksnya. Konteksnya di sini adalah keperluan atau kebutuhan dari penutur asing tersebut. Ada banyak tujuan para pembelajar BIPA saat mereka belajar Bahasa Indonesia. Ada pembelajar BIPA yang belajar Bahasa Indonesia dengan tujuan mampu berkomunikasi sehari-hari. Ada pula yang tujuannya lebih pada fokus dalam pekerjaan atau bidang yang sedang digelutinya. Bagi wisatawan asing, Bahasa Indonesia yang dibutuhkan adalah Bahasa Indonesia untuk jalan-jalan atau rekreasi. Tujuan lain dalam belajar Bahasa Indonesia adalah tujuan akademik. Selanjutnya kajian teori. BIPA merupakan pembelajaran Bahasa Indonesia yang subjeknya adalah pembelajaran asing. BIPA dipandang lebih pada faktor pembelajarnya. Orang-orang yang menjadi subjek pembelajaran BIPA adalah orang asing, bukan penutur Bahasa Indonesia. Proses pembelajaran Bahasa Indonesia atau BIPA hampir sama dengan proses pembelajaran padumumnya. Yakni memiliki sebuah sistem di mana keberhasilan belajar siswa atau mahasiswa BIPA ditentukan oleh berbagai faktor pendukung. Seperti cara mereka menentukan apakah siswa telah belajar atau belum dapat dilihat dengan cara membandingkan kondisi sebelum atau sesudah pembelajaran. Baik. Pada materi kali ini akan dijelaskan oleh Atala Rehan Pramuta sebagai penyaji pertama. Kepada Atala Rehan saya persilahkan. Baik. Saya akan menjelaskan pilihan kata atau diksi. Next. Nah, apa sih pilihan kata atau diksi itu? Menurut Lamuddin Vinoza, pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam membuat kalimat, alinea, atau wacana. Next. Nah, ada tiga hal utama mengenai diksi. Nah, apa aja sih? Next. Nah, menurut Gorsi Keraf, ketiga hal tersebut adalah yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang akan dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan. Sebuah gagasan di sini yang dimaksud adalah bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat dan gaya mana yang paling baik digunakan dalam situasi. Nah, yang kedua ada gagasan yang ingin disampaikan. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai atau cocok dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Nah, yang terakhir adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai. Nah, yang dimaksud di sini adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata dan pembendaraan kata bahasa itu. Nah, tadi kan saya menyinggung kata pembendaraan. Apa sih pembendaraan kata itu? Yang dimaksud dengan pembendaraan kata atau kosa kata suatu bahasa adalah keseluruhan kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Oke, next. Next. Nah, selanjutnya ada kesalahan diksi. Kesalahan diksi adalah salah satu bagian kajian kesalahan berbahasa dalam takaran sintaksis. Nah, apa sih sintaksis itu? Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Tata bahasa terdiri dari merfologi dan sintaksis. Nah, kalau merfologi itu menyangkut struktur gramatikal di dalam kata dan sintaksis itu berurusan dengan bahasa di antara kata-katanya di dalam tuturan. Next. Nah, bagaimana sih cara mengetahui kesalahannya? Menurut pusat bahasa, pilihan kata yang terbaik adalah yang memenuhi syarat seperti berikut. Yang pertama, tepat. Yang kedua, benar. Yang ketiga, lazim pemakaiannya. Nah, yang dimaksud tepat di sini adalah menguangkapkan gagasan secara cermat. Kalau benar, yang dimaksud dengan benar yaitu sesuai dengan kaedah dan kebahasaannya. Nah, oke. Mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Baik. Terima kasih, Pak Talorehan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh penyaji kedua, yaitu Ferdinand Devin Delius sebagai penyaji kedua. Silakan. Terima kasih, Nafal. Saya, Ferdinand Devin, akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di unit pelaksanaan teknis Bahasa Universitas 11 Maret, Surakarta, Indonesia. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 11 mahasiswa yang berasal dari berbagai negara yang sedang mengikuti pembelajaran BIPA level akademik program darah mahasiswa. Jenis penelitian kualitatif yang mempunyai pengertian, penelitian bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang berupa studi kasus. Dengan strategi studi kasus tunggal yang mempunyai pengertian bentuk penelitian studi kasus yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk memberi gambaran mengenai suatu isu. Next. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan analisis dokumen. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara didanggulasi yang mempunyai pengertian menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancari lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Penelitian menggunakan triangulasi sumber data, metode, dan teori. Next. Hasil dan pembahasan. Kesalahan penggunaan diksi dijawarkan menjadi 10 jenis. Next. Di antaranya, yang pertama, penanggalan awalan meng. Kedua, penanggalan awalan ber. Ketiga, peluluhan bunyi C. Empat, penyenggauan kata dasar. Lima, bunyi S, K, P, T. yang berimbuhan meng atau peng. Enam, awalan ke yang keliru. Tujuh, pemakaian akhiran ir. Delapan, padanan yang tidak serasi. Sembilan, pemakaian kata depan. Di, ke, dari, bagi, pada, daripada, dan terhadap. Sepuluh, penggunaan kata kesimpulan, keputusan, penalaran, dan pemukiman. Sekian dari pemamparan dari saya. Saya kembalikan ke Naupal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Revin Delio atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji ketiga, yaitu Richard Leonardo. Kepada Leo, saya persilahkan. Baik, terima kasih, Naupal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan diksi dalam kalimat mahasiswa BIPA. Tidak tepatan pemilihan kata dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari beberapa negara. Kesalahan tersebut ditemukan pada kalimat berikut. Next. Di antaranya itu ada kesalahan pertama ditemukan pada kalimat A dan B yang dilakukan oleh mahasiswa dari Filipina bernama Leisel. Pada kalimat pertama ini, kata membuat tidak tepat. Pemilihan kata itu harus sesuai dengan situasi dan tepat penggunaan kata tersebut. Sebaiknya, kata membuat pada kalimat tersebut diganti dengan kata melakukan karena objek tersebut adalah pendaftaran. Lalu pada kalimat B, kalimat ini termasuk kalimat pasif, sehingga kata kerja yang digunakan juga harus berbentuk pasif. Karena kalimat ini belum memiliki subjek, maka bisa ditambahkan kata indomie sebagai subjek. Lalu ketidaktepatan pemilihan kata yang kedua ditemukan pada kalimat C, D, dan E. Ketidaktepatan pemilihan kata ini dilakukan oleh mahasiswa dari Korea Selatan yang bernama Jeon Hyo Bin. Terdapat tiga kesalahan diksi, yakni penggunaan kata ganti, penggunaan istilah is asing, dan pemilihan diksi yang tidak tepat. Sebaiknya, pada kalimat C ini, kata ganti diganti dengan nya, dan kata badan diganti dengan gagang karena konteksnya adalah bagian-bagian gawai atau ponsel. Klausa C dapat diperbaiki menjadi warna, gagangnya putih, agar lebih efektif, diksi warna pada klausa tersebut bisa dihilangkan. Lalu pada yang kalimat D, kata screen tidak tepat, karena kata screen adalah bahasa asing. Kata screen dapat diartikan menjadi layar, seperti halnya pada kalimat C, kata warna bisa dihilangkan dan ditambahkan imbuhannya pada kata layar. Lalu kesalahan yang pada kalimat E, kesalahan diksi yang terdapat pada klausa E ini berupa penggunaan konjungsi yang tidak baku dan diksi yang tidak tepat. Penggunaan konjungsi tapi dalam klausa tersebut sudah tepat karena bermakna perlawanan, tetapi konjungsi tersebut tidak baku. Konjungsi tapi sebaiknya diganti dengan tetapi. Selanjutnya kata bengkok juga kurang tepat digunakan dalam klausa tersebut. Sebaiknya kata bengkok juga diganti dengan kata melengkung. Lalu kesalahan terakhir dapat dilihat pada kalimat F. Kesalahannya dilakukan oleh mahasiswa dari Jepang bernama Koharu. Pada kalimat ini, konjungsi dan tidak tepat digunakan untuk mengawali kalimat karena bukan konjungsi antar kalimat. Konjungsi dan juga ada sebaiknya dihilangkan supaya kalimat menjadi efektif. Penggunaan kata lihat juga kurang tepat. Dalam kalimat aktif, kata tersebut perlu mendapatkan awalan meng, sehingga menjadi kata verba, melihat. Agar lebih tepat, verba melihat bisa diganti menyaksikan. Next. Lalu ada hubungan penguasaan kosa kata dengan kesalahan diksi. Kesalahan diksi yang dilakukan oleh para mahasiswa BIPA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penguasaan kosa kata mahasiswa. Baik, sekian dari saya. Saya kebalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih, Leo, atas penjelasannya. Baik, selanjutnya saya sebagai moderator akan menyimpulkan pada presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah kesalahan diksi terbanyak terjadi pada penggunaan diksi yang kurang atau tidak tepat. Kesalahan tersebut disebabkan oleh kurangnya kemampuan mahasiswa BIPA dalam mahabi bentuk dan makna kata setelah mengalami proses gramatikal. Yakni hafiksasi, reduplikasi, atau komposisi. Selain itu, mahasiswa BIPA juga belum sepenuhnya memahami kata baku dan tidak baku, perbedaan verba aktif dan pasif, serta menggunakan kata ganti, kata hubung, dan kata depan. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan apa itu gramatikal, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Saya mulai dengan gramatikal. Gramatikal adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa pemakaiannya. Contoh seperti minuman, minum-minum, dan peminum. Lalu afiksasi. Afiksasi adalah pembutuhan kata dengan cara memberikan imbuhan pada kata dasar, seperti sastra menjadi sastrawan, peran menjadi peranan, dan pencuri menjadi pencurian, dan terakhir global menjadi globalisasi, dan sebagainya. Lalu reduplikasi. Reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Contohnya adalah lelaki, sayur-sayur, dan sebagainya. Terakhir ada komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, dan biasanya berupa akar atau bentuk berimbuan untuk memadai suatu konsep yang belum tertampung. Contohnya, seperti ada yang kita kenal, istilah warraga, seperti tolak peluru, angkat besi, dan terjun payung. Saya rasa cukup untuk presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau kalian bisa komen di bawah atau bertanya di forum. Saya salah komoderator, mewakili semua anggota saya, mengucapkan sekian terima kasih. Tetaplah menjaga sikap positif, memiliki etos kerja yang kuat, dan belajar dengan cepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!